Kebebasan tujuh terpidana kasus Vina diungkap Reza Indragiri, ada bukti percakapan terakhir. Bukti baru berupa komunikasi terakhir Vina dengan temannya pada malam kematiannya, tanggal 27 Agustus tahun 2016, diakini dapat mengubah nasib para terpidana dalam kasus tersebut. Vina saat itu ditemukan bersama kekasihnya, Eki, di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Keduanya kemudian sama-sama meninggal dunia. Atas kasus kematian Vina dan Eki, saat ini masih ada tujuh orang yang dipenjara. Mereka dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan satu orang, Sakat Tal, sudah keluar penjara. Dia dihukum delapan tahun penjara karena saat kejadian masih di bawah umur. Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amril mengungkapkan data percakapan Vina dengan temannya yang diungkapkan oleh Edwin Partogi, anggota tim hukum dari Sakat Tal, bisa menjadi kunci penting dalam proses hukum lebih lanjut. Ekstraksi data tersebut menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 waktu Indonesia Barat, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut, ujar Reza saat diwawancarai di Cirebon, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Menurut Reza, temuan ini berpotensi meruntuhkan konstruksi pidana yang selama ini dikenakan kepada para terpidana. Alih-alih meninggal dunia pada jam tersebut, ternyata Vina masih dalam kondisi hidup. Sehingga, serta merta meruntuhkan seluruh konstruksi pidana yang sudah dialami oleh para terpidana, ucapnya. Lebih lanjut, Reza mempertanyakan keaslian bukti tersebut. Nah, saya bertanya ke Polda Jabar dan ke Divisi Humas Mabes Polri, apakah bukti yang ditemukan oleh Edwin Partogi itu valid atau tidak? Ataukah itu bukti palsu? Ucap dia, jika terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik oleh para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali, PK, maupun oleh Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Bukti komunikasi elektronik ini lebih penting dari semua bukti saintifik lainnya. Perkiraan saya, kalau bukti komunikasi elektronik ini dihadirkan di sidang PK para terpidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, nasib para terpidana akan berubah 180 derajat. Dari terpidana, menjadi orang bebas merdeka, katanya. Menurutnya, kehadiran bukti ini juga berpotensi mengakhiri misteri kasus Vina Cirebon yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Jadi kita tunggu. Kalau sidang PK menghadirkan alat bukti yang satu ini, yaitu bukti komunikasi elektronik, maka segala macam perbincangan yang kita lakukan selama sekian bulan ini terkait dengan proses penegakan hukum yang konon compang kemping ini akan bisa menemukan titik akhir ujarnya. Seperti diketahui, kasus Vina Cirebon sampai saat ini masih terus bergulir. Terbaru, para terpidana telah mengajukan PK Kepengadilan Negeri, PN Cirebon. Mereka akan membuktikan bahwa penyebab kematian Vina dan Eki pada 2016 bukan mereka. Berbagai novum atau bukti baru telah disiapkan tim pengacara para terpidana yang berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Informasi yang diterima, sidang PK akan digelar pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Bukti baru ini diakini dapat mengubah nasib para terpidana dalam kasus tersebut. Bukti baru tersebut berupa komunikasi terakhir Vina dengan temannya pada malam kematiannya, 27 Agustus 2016. Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, mengungkapkan, data percakapan itu diungkapkan oleh Edwin Partogi, anggota tim hukum dari Sakatatal. Ekstraksi data tersebut menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut, ujar Reza saat diwawancarai di Cirebon, Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Reza, temuan ini berpotensi meruntuhkan konstruksi pidana yang selama ini dikenakan kepada para terpidana. Alih-alih meninggal dunia pada jam tersebut, ternyata Vina masih dalam kondisi hidup. Sehingga, serta-merta meruntuhkan seluruh konstruksi pidana yang sudah dialami oleh para terpidana, ucapnya. Lebih lanjut, Reza mempertanyakan keaslian bukti tersebut. Jika terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik oleh para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali PK maupun oleh Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurutnya, kehadiran bukti ini juga berpotensi mengakhiri misteri kasus Vina Cirebon yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Nasib tujuh terpidana kasus Vina diakini bakal berubah jika bukti baru ini dibawa ke sidang PK. Bukti baru itu berupa komunikasi terakhir Vina dengan temannya pada 27 Agustus 2016 silam. Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel, mengungkapkan, data percakapan itu diungkapkan oleh Edwin Partogi, anggota tim hukum dari Sakatatal. Ekstraksi data tersebut menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut, ujah Reza saat diwawancarai di Cirebon, Jumat, 30 Agustus 2024. Reza Indragiri Amriel menambahkan, temuan ini berpotensi meruntuhkan konstruksi pidana yang selama ini dikenakan kepada para terpidana. Alih-alih meninggal dunia pada jam tersebut, ternyata Vina masih dalam kondisi hidup. Sehingga, serta-merta meruntuhkan seluruh konstruksi pidana yang sudah dialami oleh para terpidana, ucapnya. Lebih lanjut, Reza mempertanyakan keaslian bukti tersebut. Nah, saya bertanya ke Polda Jabar dan ke Divisi Humas Mabes Polri, apakah bukti yang ditemukan oleh Edwin Partogi itu valid atau tidak? Ataukah itu bukti palsu? Atau valid, jelas dia. Jika terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Menurutnya, kehadiran bukti ini juga berpotensi mengakhiri misteri kasus Vina Cirebon yang selama ini menjadi tanda tanya besar. Perkiraan saya, kalau bukti komunikasi elektronik ini dihadirkan di sidang PK para terpidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, nasib para terpidana akan berubah 180 derajat. Dari terpidana, menjadi orang bebas merdeka, katanya. Ahli Psikologi Kondang, Forensik Reza Indragiri mengaku siap menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, sidang PK para terpidana kasus Vina Cirebon ini rencananya digelar pada Rabu, 4 September 2024. Pihak kuasa hukum para terpidana mengaku akan menghadirkan sejumlah saksi yang bisa membebaskan kliennya. Salah satu saksi ahli yang akan dihadirkan para pengacara yakni Reza Indragiri. Reza mengaku sudah dihubungi oleh tim kuasa hukum para terpidana untuk menjadi saksi ahli di sidang PK pekan depan. Ia pun bersedia menjadi saksi ahli namun mengajukan syarat. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat, kata Reza Indragiri dikutip dari salah satu TV swasta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Syarat itu yakni Reza Indragiri meminta tim kuasa hukum mengirimkan beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan dalam sidang PK. Tujuannya, kata dia, agar dirinya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Namun jika relevan dengan bidang keimuannya, maka Reza Indragiri pasti akan hadir. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan, sulit mencari kebenaran dalam kasus FINA di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Sehingga, katanya, sengkarut dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tak kunjung tuntas. Menurutnya, butuh waktu hingga 8 tahun sampai akhirnya publik melek terhadap kasus tersebut. Setelah 8 tahun juga, akhirnya Pradi turun tangan memberikan pendampingan hukum untuk para terpidana kasus FINA. Itu menunjukkan memang betapa peliknya pengungkapan kasus peristiwa Cirebon, betapa peliknya mencari kebenaran terkait dengan peristiwa Cirebon, dan, katanya, dikutip dalam tayangan salah satu TV swasta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Selain persoalan pidana, menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus FINA. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus FINA. Dari banyak diskusi itu, ada lima hal yang Reza simpulkan sehubungan dengan kerja penyidik di tahun 2016, bahkan 2024. Ada lima kosa kata yang saya masih ingat, ada ahli yang menyebutnya sebagai kelalaian, ada juga tokoh berbintang di pundaknya yang menyebut ini sebagai bentuk kepanikan. Ada yang menilai ini sebagai bentuk kesetiakawanan yang menyimpang, ada juga yang menyebutnya, maaf sebagai kesembronoan, urainya. Parahnya, menurut Reza, ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Yang paling serius ada yang menyebut para penyidik sudah melakukan kejahatan, sambungnya.